selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya senar dua kita tekan untuk putaran yang kedua di pencabuk jadi seperti ini oke selanjutnya ada setiap string atau keyboard cuma kita coba ganti saja ke merodi kita supaya para sobat di rumah biarpun tidak memiliki keyboard atau piano tapi masih tetap bisa memainkan dengan alat gitar oke inovasinya kurang lebih seperti ini langsung saja kita bahas dengan tengok pelan-pelan saja supaya para sobat di rumah bisa cepat memahami dan meliru berakanya kita dekatkan dulu kameranya supaya letak fret dan senarnya lebih jelas kelihatan oke untuk berakanya seperti ini itu melodi setri cuma bisa ganti saja ke melodi gitar dimulai dari senar 3 di fret 9 kita ulang sekali lagi oke setelah itu ada isian melodi gitar clean disambung dengan isian melodi gitar memakai efek atau distorsi oke untuk notasinya kurang lebih seperti ini oke kita bahas secara pelan-pelan saja dimulai dari senar 2 di fret 5 oke 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 kita ulang sekali lagi kita lagi pelan lagi temponya oke sebenernya saya mau maaf sebelum kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya silahkan buat para sobat yang subscribe channel ini silahkan subscribe lebih dahulu channel ini supaya channel ini bisa semakin berkembang dan bisa tambah semangat lagi untuk update video-video tutorial dari kita terbaru dan buat para sobat yang akan request silahkan yang langsung langsungkan tinggal tulis saja di kolom komentar sesuai yang para sobat penyimpan oke sekarang kita lanjut lagi ke tutorial selanjutnya 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 melodi menggunakan efek atau distorsi kurang lebihnya notasinya seperti ini oke langsung saja kita bahas dimulai dari senar 3 di versi 9 di banding setengah di banding setengah kita ulang sekali lagi kita lebih pelan lagi temponya oke kita coba ulang dari awal untuk rekan mandi ini dengan tempoh sedang saja oke setelah itu ada isi yang melodi string atau keyboard oke untuk rekan mandinya kurang lebihnya seperti ini oke setelah itu ada isi yang Oke langsung saja kita bahas dengan tempo pelan-pelan saja Oke kita ulang lagi Selanjutnya Kita ulang lagi Oke kita ulang Untuk melodi string ini dengan tempo pelan-pelan saja Oke sekarang kita bahas untuk melodi tengahnya Sebenarnya melodi ini juga sama melodi string Cuma saya ganti saja ke melodi gitar supaya para sobat di rumah tetap masih bisa memakai Lagi ini meskipun tidak mempunyai alat keyboard atau piano Oke untuk notasi melodinya kurang lebih seperti ini Oke kurang lebihnya langsung saja kita bahas untuk gerakan pelannya Gerakannya seperti ini Dimulai dari senar 4 di pre 7 Selanjutnya disambung Ini diambil dari chord C Cuma kita ambil senar 4, 3, 2 nya saja Di petik seperti ini kita muting atau kita bunyikan setengah Dengan cara tangan kanan atau kanan kita tempelkan disini Mungkin para sobat turma sudah paraham Teknik muting atau bahasa kitanya di depth Oke untuk gerakan yang kedua Kita notasinya kurang lebihnya seperti ini Nah selesai kita bahas Dimulai dari senar 4 di pre 10 Ini di chord D Di petik seperti tadi kita muting Senar 4, 3, 2 Oke selanjutnya di bagian yang ketiga notasinya seperti ini Dimulai dari senar 3 di pre 7 Kita banding senar 2 di pre 10 Dibanding satu oktat Senar 2 di pre 7 dibanding setengah Terakhir senar 3 di pre 9 Oke kita ulang Untuk gerakan yang melalui di tengah ini Atau untuk isi yang setering ini Dengan tempo pelan-pelan saja dari awal Selamat menikmati Selamat menikmati Sekali lagi kita mainkan dengan tempo sedar Oke mungkin cukup itu saja untuk membahas keteria balik kali ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Bila dalam menyampaikan materinya masih kurang jelas Dan masih kurang bisa dipahami oleh para sobat di rumah Dan harap mahluk juga Kalau permainan saya masih kurang rapi Atau masih banyak salahnya Karena saya juga masih sama-sama belajar Seperti pada sobat di rumah Oke pamit Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala